Intro Kamu sedang menghadapi musuh yang ilminya lumayan sakti Nenek tahu? Carilah batu merah gelima di sekitar kerajaan laut K-K-Kamu lagi? Aku diutus untuk membawamu ke kerajaan ular Apa? Kerajaan ular? Iya, dan sehingga sana ini adalah milik kamu, Nadine Nadine, enyah kamu dari sini Kamu jangan macam-macam terang Kamu akan berhadapan dengan Aku memiliki batu merah gelima ini Dan tidak ada, tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkanmu Bertanda apa itu? Kenapa aku mimpi itu lagi? Akhirnya aku menemukan batu merah gelima Sekarang, aku akan menelan batu merah gelima ini Dan kekuatanku akan bertambah Sepertinya ada kekuatan besar yang mengancam Nadine Aku harus lebih berhati-hati untuk menjaga Nadine Apakah ada niat untuk bikin pesta buat Nadine? Iya Pak, ayo Pak Ayo dong Pak Oke, kalian semua boleh makan di kafe Sekarang Pak Iya dong, sekarang Banyak kamu yang telah menyerangku Sepertinya kamu sudah mulai terganggu olehku kan? Iya Dan sekarang aku menantangmu untuk bertarung denganku Beraninya kamu menantangku? Kekuatannya sangat dasyat Aku harus lebih berhati-hati Kamu pasti kaget kan? Dengan kekuatanku ini Kekuatanku sekarang sudah kembali Dari mana dia bisa punya kekuatan sebesar itu? Kekuatanku Aku harus menghindar dulu Aku harus tahu di mana dia mendapatkan kekuatan besar ini Di mana ada... Eh, cup, buruan cup Lu jepun si Nadine Biar dimakan siang, dimari Yaudah Asal lempar aja lu Tadi ngeburu-buru Assalamualaikum Cup, cup, dulu Idah kagak dengerin gue ngomong apa Lu mau jemput anak gue nek apa? Coba gue tanya Dia pake motor, biasa juga pake motor Iya kan sih? Iya, anak motor Bukan begitu, cup Anak gue siapa? Anak gue sekarang... Ila Nadine Nadine Cuma kan dia udah artis Oh iya Udah menang lomba-lomba semua Iya Orang kampung kita semua udah pada tahu Iya, iya Jangan pake motor gengsi Mobil Mobil Mobil? Bang, mobilnya mana nih? Sejak kapan kita punya mobil? Motor pespa aja butut begitu masih dipiara Nah, orang lama begini modernnya Lu juga, Rokaya Kenapa? Pesen dong, tinggal pesen yang... Aduh, pencet ke handphone Oh iya, iya, iya Aduh, tau Taksi oleng Taksi online Taksi online Yaitu Ya sama aja, taksi oleng Yaudah, tinggal pesen begituan berangkat Kan dia dateng, bagaimana sih? Report banget Iya, 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 iya Udah, iya, gampang Duitnya mana nih? Minta Minta Mulai duit lu dulu, deh ntar gue ganti Santai Alah, gengsi Yaudah, gede-gedein Duit kagak-kagak Wah, congolnya Udah lo ngajar banget sih lo Salam alaikum Kemudian Lo ngacok Nadine tuh benar-benar nyebelin Jangan-jangan Nadine emang titisan siluman ular Seperti yang Tante Tara bilang Dia dijaga oleh siluman Pasti dia juga siluman Reno benar-benar udah dikuasain sama perempuan itu Amara Tante Kemana orang-orang di kantor ini? Mereka sedang merayakan kemenangan Nadine di sebuah cafe, Tante Nadine menjadi juara dalam mau audisi Dan dimana Reno? Iya, Reno yang merayakan Anak itu harus segera dimusnahkan Dia sudah mempengaruhi Reno Amara Bawa Tante ke cafe itu Iya, Tante Pak, terima kekasih banyak Karena sudah perhatian sama saya Sama-sama, Nadine Aku akan selalu berusaha buat kamu senang Assalamualaikum Buset Sepih amat di kantor Berapa pulang kali ya? Halo, selamat siang Eh, tutututututut Aku menyeri Nadine Pokoknya kamu fokus cari cara gimana bisa singkirkan Nadine Sisanya biar Tante yang urus Terus gimana tentang siluman itu Tante? Gak usah khawatir, semua itu urusan Tante Kamu pastikan saja, kamu pikirin gimana caranya bisa menyingkirkan Nadine Sisanya biar Tante yang urus ya Oke, ayo Itu kan cewek yang pingsan kemarin Ngapain sih mereka punya niat jahat sama si Nadine? Pantesan pas Ngo nyebut nama si Nadine tuh Curiga nih Terima kasih ya Pak Rema, setiap dirinya Sama-sama Mohon maaf Pak, kalau boleh Oke, Nadine kita tampilkan untuk bernyanyi sekali lagi Gimana Nadine? Mereka minta kamu nyanyi loh Ya udah, aku nyanyi Buat teman-teman ya Ada apa? Dia datang lagi kesini Mau apa kamu ke kesini? Aku datang untuk melamatkan Ayo Nadine, ikut aku Kurang ajar, dia sudah pergi Pasti Nyiroro sudah membantunya Nadine, Nadine Nadine kamu dimana? Ayo Reno? Mama? Reno Mama? Reno Ikuti saja aku. Aku akan mengamankanmu. Din! Nah, Din! Din! Mati lagi! Ayo, Din. Din! Din! Pergi kemana dia? Ya. Ini pan cewek yang ngerencanain ngerjain si Nadine. Dia pasti lagi ngejar si Nadine tuh. Oh. Gue harus laporan Caksa Beni nih. Di-Di mana aku? Tenang saja Nadine. Kamu aman di sini. Tara ingin sekali membunuhmu. Aku harus melapisi ruangan ini dengan tira gaimu. Tidak! Tetapi itu sampai kekapan aku di sini? untuk sementara waktu saja untuk menghindari kejaran dari Tara. Nadine! Nadine! Nadine, keluar kamu! Ini pasti perbuatan Nyiroro. Aku harus menerawang keberadaan mereka. Aku harus cari tahu di mana mereka sekarang. Aku tidak bisa menerawang mereka. Mama! Mama! Mama, ngapain sih di sini? Ini nih. Kagak pakai sambal kan? Cik! 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 Sebenarnya Nadine! Si Nadine! Nadine! Gawat! Si Nadine! Gawat, Cik! Si Nadine! Nadine! Nadine ketemu masih gawat! Terus kenapa dia? Si Nadine gawat! Si Nadine gawat! Diculik sama orang! Wah! Ya Allah, si Nadine gawat! Tapi si Gawat, diculik! Bukan itu! Maksudnya si Nadine dalam keadaan gawat! Bahaya! Si Nadine diculik sama orang! Kan gitu? Begitu dong! Ngomong lu! Apa sih? Lu? Bau-bau apaan? Enak aja, gua ngomong apa-apa! Pergi! Terus si Nadine gimana? Jadi si Bau, si Gawat, tapi si Nadine pergi bareng-bareng! Bukan! Gawat, si Nadine diculik sama orang! Mok! Kalau anaknya sendiri diculik, berarti ada yang dicari itu sama penculiknya, po! Cari apaan? Maksudnya bagaimana sih? Iya! Nih, anaknya abang sama empuk mungkin punya keistimewaan yang dimauin sama itu penculik! Oh! Dia mau suruh nyanyi kali ya? Bukan gitu! Aduh, anak kita punya keistimewaan jadi diculik! Kalau anak abang sama empuk sering diculik, tapi balik lagi, mendingan abang sama empuk nggak usah khawatir juga! Ntar juga dia balik lagi sendiri! Jangan-jangan itu keistimewaan anak abang sama empuk! Iya bener! Diculik? Ntar ya nggak balik lagi! Ntar juga balik lagi kayak kemarin-kemarin ya! Iya! Jadi nyantai-nyantai aja! Iya, Pak! Tadi dikasih tau juga kan? Iya! Ada si Gawat sama si Bau, pasti ntar juga mereka! Dari Roro kemana sih? Aku gagah betah sesendirian di sini! Aku kangen sesama Nyak Babe! Tadi dikasih! Tadi dikasih! kuin Onlar paheffett Godot! selamat menikmati 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 Lagi ya, Nyai? Sepertinya dia mendeteksi kedatangan Nadine. Aku tidak sabar untuk bisa menyingkirkanmu, Nadine. Mas? Mas, kamu pulang lebih cepat. Kok kamu gak kasih kabar dulu sama aku? Iya, aku memang pulang lebih cepat. Yaudah kalau gitu aku bikinin minuman hangat ya. Gak usah Dewi, aku rasanya capek banget. Jadi aku mau langsung istirahat aja ya. Wah, papa udah pulang. Boleh-oleh ya, ingat sih buat aku. Kok ngini sih papa hijau? Ini bukan selera aku, ini buat siapa? Sini, kamu ini kenapa? Kenapa kamu buka tas papa tanpa izin? Harusnya kamu bilang dulu sama papa. Emang ada apa sih, pak? Lagian emang itu buat siapa? Baju ini... Baju ini untuk... Papa tuh udah ketemu ya sama anak papa yang sama ini papa cari dan ini buat dia, iya kan? Amara, udahlah biarin papa kamu istirahat dulu. Ya mungkin aja papa kamu beli baju-baju ini emang untuk... Untuk siapa, mah? Untuk selingkuhan papa. Cukup, Amara. Jangan pernah kamu bicara seperti itu lagi. Ngerti? Amara, kamu gak boleh ngomong kayak gitu sama papa kamu. Papa kamu bukan orang yang seperti itu. Ma, belain aja terus papa. Emangnya di rumah ini bener-bener gak ada yang peduli dan sayang sama Amara. Lihat. Lihat dia. Kenapa? Kenapa dia bisa bicara seperti itu Dewi? Udah mas, kamu sabar ya. Aku masuk kamar. Apa benar mas Isian sudah menemukan anaknya? Dan baju-baju itu mas Isian belikan untuk anaknya itu? Bener juga tuh Ancip Lohrman sama Bob Fir. Nyi belorong? Sini datang ke kampung kita. Saya juga yakin pak. Karena saya lihat sendiri Nyi belorong gitu pak. Cuma masalahnya, karena Pancip itu pada kabur duluan. Katanya udah sering ketemu dan kenal akrab. Eh pas Nyi belorong datang, mereka malah pada lari ketakutan. Nah. Kita mah gak takut bapak-bapak kalau Nyi belorong datang Teh. Kita tuh gak mau keliatan akrab, kita tuh gak enak. Ya kelurman ya? Betul. Bagian, kita tuh cuma kagak mau aja ngobrol depan kalian. Kagak lepoh. Gak lepoh. Nah, kalau bapak-bapak Teh sudah yakin dengan kehadiran Nyi belorong, siapa yang mau order pesulihan? Ntar silah tarin, biar ketemu sama Nyi belorong. Oh gitu. Saya ikut. Cuma berapa biayanya? Murah bapak-bapak. Hanya 200 ribu. Ya. Saya ikut pak. Bisa kaya lah. Iya dah cepat-cepat. Cepat. 200 ribu. Ada kemana ya? Kok handphonenya gak aktif? Apa sebaiknya aku ke tempat si Nadi nih. Reno kamu mau kemana? Ada yang mau aku bicarain sama kamu. Maaf Amara. Aku harus pergi. Reno mau kemana kamu? Aku ada perlu bentar ma. Tunggu. Pertama kamu antar Amara pulang dulu. Dia mau pulang sekarang. Apa? Iya. Kamu gak dengar. Mama bilang Amara mau pulang. Tapi makan aku mau... Tidak Reno. Mama tidak mau dengar alasan apapun antar Amara pulang. Iya ma. Oke. Tunggu. Sebenernya kamu punya rencana apa sama mama? Hah? Maksud kamu? Udahlah kamu ngaku aja. Aku tau kok. Kamu lagi manfaatin mama aku. Kamu jahit banget sih Ren. Tunggu. Jangan bikin aku sama mamaku berantem. Ayo. Iya bentar ya. Bentar ya. Atau lagi ya. Ini orang nongolah aja. Lagi dimana gue tau. Urusan sama anak gue lagi aja. Bang. Maaf bang ya. Saya udah capek ngeliat situ bolak-balik. Bolak-balik ngintip-ngintip warung saya. Ngintip rumah-rumah. Emang kagak ada kapok-kapoknya pak? Saya minta maaf pak. Saya hanya ingin memberikan sesuatu untuk anak saya Nadine pak. Kagak usah dah lu kasih-kasih begituan lagi. Emang lu kata gue gak bisa apa beliin beginian? Banyak. Sekarang emang gue bisa beliin anak gue. Pak. Bapak jangan salah pengertian. Saya mohon pak. Mohon apa lagi sih? Kalau enggak gue teriakin sama orang-orang amung disini. Culik lu baru digubungin dah. Oke, oke pak. Saya akan pergi. Tapi saya minta tolong berikan ini pada Nadine. Aku mohon pak. Agak, kakak. Enggak. Pak, saya benar-benar minta tolong. Saya akan pergi dari sini pak. Pak. Aku mohon. Terima kasih. Enak aja lu. Barangan. Apaan sih dia beri kasih beginian? Gak. Enggak lah. Kan bener aja. Ini mah bajunya cewek. Pasti buat Nadine dia. Enak aja kalau gue kasih lah. Masya Allah lihat. Lihat. Ya Allah bang. Ini kan baju. Baju anak gadis. Anak perawan. Ya Allah bang. Gak mungkin nih Nadine. Gak mungkin nih jelas-jelas baju anak perawan. Gak mungkin Nadine pakai baju begini. Lihat aja juga gak mungkin. Ya Allah. Ah bang tega banget. Reno. Reno tunggu. Kenapa sih kamu cuek banget? Terus? Aku harus ngapain amara? Hah? Reno. Kamu tuh gak sadar ya kalau sama ini aku merhatiin kamu. Oh ya? Makasih ya. Ya mungkin bukan itu jawaban yang aku harapin dari kamu. Kamu kenapa sih kayaknya gak suka banget sama aku? Aku tuh gak pernah benci sama siapapun. Mungkin itu cuma perasaan kamu aja amara. Tapi. Aku gak pernah suka ada orang yang punya niat jahat. Sampai-sampai mau menyingkirkan orang lain. Reno. Aku suka sama kamu. Aku gak mau ada orang lain yang ngerebut kamu dari aku. Makasih ya. Selama ini kamu udah mikirin aku. Tapi maaf. Aku gak bisa mikirin kamu. Reno kamu jahat. Sorry ya amara. Aku nganterinya cuma sampai sini doang. Kamu gak mau mampir dulu? Enggak. Makasih. Aku masih banyak kerjaan. Nanti aku baliknya ke kantor gimana? Gampang lah marah. Kamu bisa naik taksi. Atau gojek. Ya. Iya nyembelin banget sih. Perhatian dikit kek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu. Nih. Bapak dapat duit. Tanya. Bisa buat pulang kampung. Bisa buat pulang kampung. Ya kan. Alhamdulillah ya pak. Kita bisa pulang kampung nih. Ya ampun pak. Duitnya banyak amat. Iya. Tapi. Itu dapat minjem. Dari pak Saidi. Loh. Kok. Dapat pinjem. Emangnya bapak belum gajian. Bu. Kan selama ini ibu tahu. Gaji bapak itu. Gak pernah tepat waktu. Ya sudah lah. Bapak mau mandi. Tolong bikin kopi ya. Iya pak. Ibu bikinin kopi dulu. Terus. 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 Jangan ada yang tersisa. Ya itu. Itu ambil juga. Ambil semuanya mas. Jangan ragu-ragu. Ambil semuanya. Iya. Itu juga. Ambil juga mas. Loh. Duitnya nggak ada. Tidak. Nyari apa sih ibu? Duit yang tadi. Duit yang tadi bapak kasih. Hilang pak. Eh. Tapi udah bapak cari. Kok nggak ada pak? Duit sebanyak itu hilang. Tidak. Beneran hilang ya? Tidak tahu bu. Sudah penin. Jangan susah-susah. Kok bisa hilang begitu tahu bu. Aduh. Terus gimana kita? Maafin ibu ya pak. Tadi cuma tinggal sebentar aja. Bikin kopi. Balik lagi duitnya udah nggak ada pak. Pasti ada maling di sekitar rumah ini ibu. Ya ampun. Dimana ini pak? Ya sudah. Ibu di rumah aja. Biar bapak cari itu maling. Bapak tangkep. Bapak gebukin. Ya pak. Cepet pak cari pak. Cepet pak. Ah. Hansip magang gua akhirnya pulang kampung juga dia. Gawat nih gua. Patroli bisa sendirian nih. Mana ya. Hansip yang asli belum dateng lagi ah. Ganti mau dateng. Tapi untung. Akhirnya gua bisa makan buka puasa di sini. Mana deh. Woi. Astaghfirullahaladzim. 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 Kenapa Nastar udah dateng nih. Mana Nastar? Gak bolu. Oh iya. Lapis lagi Surabaya. Akhir dateng juga. Jadi gak patroli sendiri ya deh. Aduh. Aduh. Ngomong ngomong. Di bulan puasa ini enak ya. Enak enak ya. Kita itu dikasih warga makanan. Wah enak banget. Tuh liat tuh. Amang di belakang banyak. Jadi gak usah beli lagi. Eh. Resleting kayak puasa aja lu. Enak aja. Lu siap denger ajan aja lu buka. Wah. Kok tau? Gue kan gak tau deh orang tua lu. Lu puasnya setengah hari kan. Karena lu masih kelas 6 SD. Enak aja setengah hari. Oke gak puasa sama sekali. Lupa aku, ap-ap-ap-ap. Mau. Rasanya tadi. Gak ada. Ab-ab-ab. Am-ap-ab. lo gitar gue ya, mau nyium gue loh wah, kasar ii weh, jangan-jangan mau cinlok ya cinlok, cinlok, cinlok itu cinlok, cinlok mah yang bubuk kacang iya itu, eh, mau nyium gak? iya, gue nyium ah, gimana bisa nyium, hidung lo aja gak ada nyium kan gak ada, tapi nyelem iya, 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 iya beneran apa, bahaya jangan lo yang ambil gue aja jangan bahaya bukan bahaya, dimana-mana, yang kecil, duluan lo yang ambil eh, mace, enak aja lo, gue aja wah, kalau kok kita bener yang kaya nih waduh, kaya-kaya waduh, bisa deh pulang kapung buat beli pesawat hahaha lumayan jadi pabrik sendal ya selalu dapet sendal kan pas lagi terawai doang kan lo hehehe enak aja rezeki anak soleh lumayan alhamdulillah lumayan banyak juga waktunya ngitung hasil jualan hehehe mari-mari-mari gue bantiin gitu pembanyakan gitu ya elak agak ah A ya kurang aja bener-bener tentang duitnya banyak lah hehehe punya bantuk kayak ada yang pecah lu harusnya pecah anda atau apa pecah eh lu jangan pecah anda begitu lu jangan-jangan anak ini kamar dibobol maling kita lagi disini anak kita gimana itu perawan eh ya loh bang 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 kita mau di maling iya udah masuk lu udah pakai maling-maling segala sih namunya udah begitu mah gimana tadin 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 din 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 ada apaan sih din ada apaan sih ah ada rapor ayah masih masuk sini ha 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 minyak bapak ini kaca apa yang pecah ini kenapa yang bisa pecah ha rampoknya mana apaan nih oh tadi Kira ini ada apaan? Kaget, kira ini ada rompok. Ntar air bersin. Ya udah. Tapi ga ada apa-apa ya, tangan lu ga apa-apa ya? Gak, gak pake tangan, tapi pake sapu. Ya udah, nyamuknya mati? Ya udah. Gak keliatan, kecil banget ketibaan kaca kan. Ada-ada aja. Uw, ada-ada aja deh ah. Ingin orang panik aja jantung aja. Ya udah, ada-ada aja sih Nadine ya. Bikin orang jantung ngecobot aja ya. Iya, namanya bocal. Itu kagak apa-apa. Lah bang, itu babi siapa ya? Kok malem-malem geluyuran? Lah bang, kayak begitu tuh babi. Ada babi ngepet. Dimana sih? Bang. Apa sih? Aku lagi nyariin babi. Hilang dia babi. Duit tadi dimane? Simpen gak gak? Astaga lagi, masih mikirin duit aja. Mikirin babi dong apa jadi ada duit. Betul, duit kagak ada. Dimane? Aku kagak tau kan gue tadi lu doroh. Gak cilut. Wah babi ngepet itu. Babi ngepet itu. Apaan? Maksudnya apaan? Babi ngepet apaan? Ngambilin duit walaikumsalam. Mas babi ngepet, babi ngepet. Apaan sih? Uuuu. Mincang lu bingung. Ini ada babi ngepet. Katanya ngambil. Emangnya babi itu punya tangan. Emangnya bisa ke mall. Beli baju, beli satu. Gato. Pada ngaco aja lu berdua ya. Bagaimana? Duit, duit. Duh ayah. Babi ngepet. Babi ngepet. Babi ngepet. Babi ngepet. Babi ngepet itu jadi-jadian. Tugasnya nyolongin duit orang. Ya kan kagak bener kalau begitu. Babi nnya adik apa sih? Nih. Anak gua. Apaan sih? Nih. Tadi adik babi ngepet kemari. Terus katanya tuh babi ngambil duit nnya. Nih, berdua nih ngaco. Babi lu sama si ucup. Emangnya babi bisa ke mall. Beli sepatu. Ha? Beli baju. Kan gak mungkin. Kagak punya tangan ya kan? Mau ngeceng di mana dia? Ucup, udah, udah. Ucup, udah. Udah, udah. Udah, udah. Assalamualaikum. Eh. 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 Ini pada kemana? Eh. Eh. Cua lu pada? Ya, ninggalin gua indirian. Urusan duit bagaimana? Udah siapa-siapa nyari duit. Hasilnya di empat. Di empat sama siapa lagi. Bilangnya mau babi. Kakak mungkin banget. Dasar gua dibohongin. Gua disinggalin diri lagi ah. Aduh. Duit bagaimana ini urusannya? Oh. Ada babi ya? Ah. Gua takut. Wah. Akhirnya kita kayak dadakan. Dadakan. Mendadak. Dadakan sama tahu mulet. Digoreng dadakan. Harganya kopen. Hahaha. Kalau kita punya emas kayak gini, kita bisa beli pabrik tahu mulet. Waduh. Pake-pake-pake. Pake-pake-pake. Ih lucu banget. Kayak anak TK mau ikut lombang arti ini. Jangan. Jangan. Aduh. Bagus. Hai. Coba. Hai. Coba. Jalih mele kaya. Cepat tahu kaya. Cepat kaya. Jalih mele kaya. Cepat kaya. Cepat kaya. Cepat kaya. Cepat kaya. ganteng dong sama orang lah gimana sih iya iya maleng 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 mana malengnya maleng maleng masukin maleng tersangkep paling lagi cepet cepet kita sepatroli jangan masukin ke mulut gak muat kayak mulut lu gede aja cepet 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 ayo udah udah ayo ayo maleng pak ustad buat saya hilang pak ustad ya hilang? iya pasti di kampung ini ada maleng berkeliaran waduh kampung kita sudah gak aman kalau begitu kita harus tangkap pak ustad he 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 ada apa nih? ada apa? uang kita hilang ada maleng kebeneran ini banyak orang dimari emang ada apa nih cep? ada apa gimana sih emang kagak tau apa nih kampung udah kagak aman ada babi ngepet duit bini gua di summer babi ngepet yang bener bih gimana cuman ada kagak ada yang tau ah babi ngepet astabullah astabullah yaudah kalau gitu kita cari aja babi ngepetnya eh lagian lu berdua eh lupa di sini si kiriti eh masa ada babi ngepet gak gak tau sih kerja lu apa? kuriti 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 kagak lewak lo bener lo parah lo ya dari pertama juga lo lo kalo mau jadi hansip bedua dong jangan sendirian aja pantesan aja ada babi ngepet mundar mandir lu kagak tau gimana sih ini kang liat saya jaga emang gak berdua tapi satu seprapat oh oh setengah babi nih liat hansip ya ampun cilengan semar ngapa dibawa ke kampung hahaha hancur deh gua ini bukan cilengan semar ini kerupuk ketoprak yaudah tenang 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 ya kita cari sama-sama babi ngepet itu sampai ketemu ya kita kutu berpencar kita susuri kampung kita sama-sama ya iya pak ayo 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 lo ngapasih ada ayo lah din babi udah bilang apa lo kan anak perempuan perawan lagi jika gak usah ikut ikutan ini urusannya sama gue itu kagak lo tunggu rumah babi tetapi ayo pan b b b b ingin ikut eh dengerin kata babi jagainnya lo kasih ikutan dia ketakutan lagi iya iya adeh udah balik jalan jalan ayo 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 Bung, cek babinya di sini! Aga, gede, gede, gede. Gatuh gua, jemput. Kita masih be... Nah ini dia, dia rungu aja. Nah, dia pasti udah pada kabur babinya. Takut sama kita. Masih sih? Pasti kita di sini nih. Eh, berdihim dong, berdihim dong. Rakruk, rakruk aja. Bukan suara gua, itu suara babi. Deket dong, jangan-jangan. Di sini. Tuh, kan, ini kan. Berdiri dengan juga jangan-jangan dulu babinya nih. Sampai, jangan keceplosan nih. Maaf. Bung, 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 bung. Waaah. Siapa sih? Udah, udah. Udah, udah. Udah, udah. Lu nih babinya pasti. Lakuk, lakukkan. Lu bikin ini orang... Udah, udah, udah. Tidak, tolong. 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 Balikin. Balikin. Mas, ya ampun. Bisa mati kamu lama-lama kayak begini. Aw. Tidak, teman-teman. Tidak, tiba-tiba, tiba-tiba. Tidak, tiba-tiba. Emosi saya, Pak Ustadz. Uji, sabar-sabar. Sebaiknya babi ini kita tangkep, terus kita kurung. Biar tahu sebenarnya siapa dia itu. Ayo, 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 ayo. Emosi saya apa, Ustadz? Duat capek-capek kerja. Diambil sama dia. Ya, salah betul biming gue ini. Aduh, aku harus matiin Lilin ya. Sabar mas, sabar mas Mulai sekarang, kita harus hati-hati Dasar babi ngepet Kalau ketemu kecinjang-cinjang aja nih Ya udah, kita bubar semua, kita pulang Eh, boncel, untung kita gak kehilangan mas-mas kita Bener Tapi ngomong-ngomong, kok kayak kerupik ya, punya banget Sampai mas kita jadi lembek banget kayak bed osis Apaan sih ini? Ini masih gara-gara babi ngepet nih Aduh, babi ngepet ini nyengan ke gua Gak ada orang lagi Bener, ini gara-gara babi ngepet Ke gua lagi, sekarang Gak ada lagi Kenapa adik ini nangis ya? Dek, kenapa kamu nangis? Kenapa dengan rumah itu? Maksudnya itu rumah kamu Ayo ke kantor pulang, yuk Adik Kemana itu adik Kok dia nunjuk-nunjuk rumah ini? Ada apa sih? Assalamualaikum Apa sih? Aduh Mas Mas Gue gapapa mas Kak gak apa-apa Ini manis lu Gua kan udah bilang sama lu, ada hape-hape tulilin lu tiup. Gua tau kaget, gua hampir mati di kepengen wargi. Ya maaf mas, tadi ketiduran, habis gantuk banget sih. Kerjaan lu, molor aja lu. Laki kerja lu, enakan molor lu. Maaf, maaf, disini jol batin ya. Mana yang sakit? Maling sakit, maling sakit. Ujitin, ujitin. Sini. Nah. Hah? Masa gua malam ni? Ayu masuk kak. Kak, ayu masuk. Kenapa adik minta aku ke sini? Adik? Kamu ke-kenapa? Kak, tolong aku, kak. Tolong aku, kak. Kenapa? Kenapa? Kekamu? Aku ke-aku ke-ke-ke-ke situ. Wah, ini banyak banget duitnya. giliran duit hijau giliran perhiasan hijau juga oh mati gue dulu nih iya iya sakit giliran duit hijau selamat selamat weh buka gue nih giliran duit aluh gue konyang pergi sih paket giliran duit giliran duit sini ya iya kamu siapa ngapain kamu kesini aku aku ke kesini karena dibawa sesama adik kamu pasti mau malingkan di rumah ini enggak aku tadi ke kesini karena memang ada anak kecil yang ngajak aku ke kesini mau ngapain gue muli ya enggak usah mati sini aja besen ya tunggu-tunggu sini sini aja ada apaan sih duduk ribut adik lu nakisah benih kan ngapain lu namari izmi ada apaan ini bu dia tadi mau masuk kamar ibu lu ya ngapain masuk-masuk kamar orang ha maaf tadi ayo ke kesini karena emang ada anak cowok yang ngajakin ayo anak cowok iya iya sekitar umur tujuh tahun terus tingginya segini segini cowok kulitnya coklat terus rambutnya ini 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 laki laki ini tadi yang ada yang ngajakin ayo alif gak mungkin dia yang bawa kakak kesini dia kan udah meninggal laki laki yang lu martin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!